Hai co-friends, disini ada pertanyaan, tentukanlah pasangan fungsi manakah yang tidak saling simetris? Karena pada soal diketahui bahwa fungsi F dan G disebut saling simetris, jika grafik F dapat diperoleh dengan mencerminkan grafik G terhadap sumbu X, maka kita akan mencari pasangan fungsi F dan G, di mana fungsi G-nya bukan merupakan pencerminan dari fungsi F. Untuk menyelesaikannya, kita akan menggunakan jika fungsi Y sama dengan Fx dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil pencerminannya adalah Y aksen sama dengan min Fx. Sehingga kita akan mencari fungsi Y aksen, yaitu fungsi Gx-nya, dengan mengalihkan Fx dengan negatif 1. Maka yang pertama untuk Fx sama dengan X kuadrat min 2, akan kita cerminkan terhadap sumbu X, sehingga hasil pencerminannya yaitu Gx adalah min Fx, yaitu min X kuadrat min 2. Maka kita dapatkan hasilnya sama dengan min X kuadrat plus 2. Selanjutnya, untuk Fx sama dengan X min 2 dikuadratkan min 2, dengan cara yang sama kita dapatkan pencerminannya terhadap sumbu X, yaitu G aksen sama dengan min X min 2 dikuadratkan min 2, atau dapat kita tuliskan min X min 2 kuadrat plus 2, atau dapat kita ubah dengan posisi. 2-nya kita letakkan di depan, yaitu menjadi 2 min X min 2 dikuadratkan. Selanjutnya, untuk Fx sama dengan 4X min X kuadrat, dengan cara yang sama, Gx-nya adalah min 4X min X kuadrat, atau dapat kita hilangkan tanda kurungnya sehingga menjadi min 4X plus X kuadrat, atau jika X kuadratnya kita letakkan di depan menjadi X kuadrat min 4X. Kemudian, untuk Fx sama dengan sin X, kita dapatkan Gx-nya adalah min sin X, yaitu sama dengan min sin X. Dan yang terakhir, untuk Fx sama dengan X kuadrat min 2, maka kita dapatkan Gx-nya adalah min X kuadrat min 2, atau dapat kita tuliskan menjadi min X kuadrat plus 2, atau sama dengan 2 min X kuadrat. Maka kita dapatkan pasangan yang tidak sesuai adalah pada opsi A, di mana pada opsi A, Fx-nya adalah X kuadrat min 2, dan Gx-nya adalah X kuadrat plus 1. Sedangkan jawaban yang betul adalah, Fx-nya adalah X kuadrat min 2, dan Gx-nya adalah min X kuadrat plus 2. Maka kita dapatkan pasangan yang tidak saling simetris adalah pada opsi A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.